Sering tidak melihat orang yang menjelekkan orang lain. Terutama orang yang sukses, yang banyak uang. Coba Anda perhatikan ekonomi orang tersebut. 95% hidupnya menderita dan kekurangan uang. Kenapa? Karena orang tersebut tidak akan pernah kaya jika membenci orang kaya. Tidak akan punya uang kalau benci sama uang. Kata-kata pikiran dan tindakannya sudah menghipnosis dirinya sendiri untuk menjauhkan dirinya dari kekayaan dan uang. Lagian tidak mungkin benci sesuatu terus Anda menjadi hal tersebut. Pantang hal itu buat alam bawah sadar Anda kalau Anda benci orang kaya dan Anda mau jadi orang kaya. Jadi jika Anda lihat orang sukses, mereka saling bergaul. saling memuji, saling mengagumi. Dengan saling menyukai, barulah mereka bisa membuat rencana bisnis bareng. Berkembang bersama dan sukses bersama. Warren Buffett berteman dengan Bill Gates. Bahkan ketika Bill datang ke tempat tinggal Warren, dia akan nganterin Bill jalan-jalan dengan mobilnya sendiri. Bukan musuhan atau saling iri, tapi saling mengagumi dan berkolaborasi. Jika Anda nonton interview saya, saya mengagumi semua narsum saya dan selalu ingin belajar dari mereka. Bahkan diam-diam ada beberapa yang saya anggap sebagai mentor. Jadi, kalau Anda mau kaya, mulailah mengagumi orang sukses dan kaya. Bukan melihat mereka secara negatif, apalagi membencinya. Insaf deh, ubah hidup Anda, dan Anda akan merubah kesuksesan Anda. Saya Coach Jidichandra, salam miliader.